Intro Kapolres Nagekeon Nusa Tenggara Timur AKBP Yuda Pranata viral di media sosial lantaran aksinya menancapkan pisau sangkur di atas meja saat sedang berdialog dengan sejumlah warga. Dalam video berdurasi 2 menit 51 detik tersebut, AKBP Yuda yang memakai kals coklat berlogo Polri tampak sedang menyampaikan kekesalannya atas kinerja pihak BPN Nagekeo. Dalam potongan video tersebut, AKBP Yuda nampak kesal terhadap kinerja BPN Nagekeo dalam kisru lokasi pembangunan Waduk Lambo. Proyek tersebut merupakan proyek strategis nasional yang dicetus Presiden Joko Widodo dan menelan-lan dana 1,8 triliun rupiah. AKBP Yuda tampak menjeda pembicaraannya dan mencabut sangkur lalu bangun dari tempat duduknya dan mencapkan pisau sangkur tersebut kuat-kuat di atas meja triplex berwarna biru. Lantas pisau komando tersebut dibiarkan menancap di atas meja. Warga yang menyaksikan aksi perwira menengah tersebut terdiam. Segera AKBP Yuda Pranata yang menampakkan ekspresi marah kembali ke tempat duduknya. Sementara itu beberapa warga terlihat sibuk mengabadikan aksi Kapolres Yuda menggunakan kamera ponsel. Video tersebut kemudian menjadi viral. Tidak hanya warga yang melongok, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nagekeo, Dominikus D. Insan Tuan juga hanya terdiam atas aksi menancapkan pisau sangkur tersebut. Tidak diketahui persis persoalan apa yang melatari tindakan AKBP Yuda tersebut. Namun dari sumber di Nagekeo menjelaskan AKBP Yuda murka kepada pihak BPN karena lalai melaksanakan tugas pengukuran dan penerbitan sertifikat di atas lahan yang diserahkan warga masyarakat adat. Untuk pembangunan Waduk Lambo Pengerjaan Waduk Lambo hingga saat ini masih berjalan. Waduk Lambo dimanfaatkan untuk mengairi 3.000 hektare persawahan di Nagekeo. Selama ini kita sudah banyak berkoordinasi berkomunikasi. Saya minta semua harus tuntas hari ini juga. Saya minta apa yang menjadi kewajiban dituntaskan. Karena kita sebagai kamtip mas juga punya kewajiban untuk menjaga. Tapi kalau kamtip mas sudah kita jaga, tetapi ada yang melalaikan tugas apa gunanya, kata AKBP Yuda sebelum menancapkan pisau. Kami aparat sudah cukup bersabar berani mengajak mendukung, tapi ada kesan sengaja bukan lalai ini namanya. Kalau lalai cukup sekali dua kali, tapi ini sengaja. Itu tanda patuh saya, sebut Yuda sambil menunjuk sangkur yang masih tertancap di atas meja. Terima kasih telah menonton!